Intro Shalom sahabat kerja youtube dan kesaksian rohani Sebelum memulai video ini Saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Agar ketika video baru muncul akan terupdate Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe Dan terus memulihkan nama Tuhan Yesus di media sosial Khususnya Youtube Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Ya salam salam berkasi yang senang siasa diberikan kemuliaan dan diberikan keselamatan yang Akal daripada Tuhan Yesus Tersyukurlah pada malam hari ini Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini Kita masih diberikan iman dan diberikan keselamatan dari Tuhan Yesus Dan kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Maka dari itu kita harus mempertahankan Kita harus terus kita jangan pernah goya Jangan pernah kita terombang-ambing Ataupun kita terlena oleh bisikan-bisikan iblis Ataupun bisikan si jahat yang ingin menjatuhkan Kita kembali kepada kesesatan yang sudah jelas-jelas Sekarang Tuhan itu membuka semua tabir-tabirnya Karena Tuhan sebetulnya akan sudah datang untuk membereskan semua-semua yang terjadi di dunia ini Ya, puji Tuhan malam hari ini saya masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan dan kekuatan Walaupun kemarin saya agak sedikit ada insiden Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kepercayaan untuk saya terus memberitakan kebenaran Sehingga saya masih diberikan oleh Tuhan Yesus Datas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan Yesus Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan Mungkin malam hari ini adalah kesaksian terakhir saya di tahun 2021 Ya, mungkin saya akan tampil lagi di media sosial Sekitar ya tahun 2022 Kita rencana awal bulan Agustus Kita akan menjalankan amlat abung yang kita akan pergi dan mencari jiwa untuk menjadikan muwit Sehingga banyak menutup yang kita bina, banyak menutup jiwa-jiwa baru yang kita selamatkan di dalam nama Yesus Sehingga pemberitaan Injil semakin luar biasa di bumi Indonesia ini Kita ada beberapa tim dan kita rencana awal khusus Kita akan mulai dari Tanah Papua, dari Indonesia Timur Kita akan terus sampai, kita sampai di Aceh Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kami dan tim, saya dan tim Menjadikan kekuatan dan keselamatan dalam kita terus memberitakan keberan Injil Ya, pada malam hari ini Sesuai tema Saya akan membuka masalah tentang antikris, soalnya saya berkasih Kenapa kita akan membicarakan tentang antikris? Karena antikris memang sudah ada di dunia ini Memang antikris itu sudah ada dan sudah ada di dunia ini Bahkan, lebih luar biasa lagi, antikris itu ada bersama dengan kita Di sekitar kita, di sekeliling kita, maupun di lingkungan atau peluang kerja Atau peluang tempat tinggal, antikris itu ada di sekitar kita Makanya, saya ingin membagikan pada malam hari ini Kita selalu menunggu, selalu kita selalu memuatkan di dalam Tuhan Agar apa? Agar kita tidak tersesat gitu Agar kita tidak meninggalkan kasih kalinya Tuhan Yesus gitu Agar kita tidak meninggalkan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita Dari Tuhan Yesus gitu, kenapa? Karena Tuhan Yesus memang sudah memilih kita Untuk menjadi umat-umat yang diselamatkan Untuk menjadi umat-umat yang diselamatkan Nah, pada malam hari ini saya akan membuka Siapa sih sebenarnya antikris itu yang sebenarnya gitu Karena yang saya tahu, yang saya baca, yang saya pelajari Dalam waduh 13 ayat 18 dikatakan bahwa rasanya Baiklah bijaksana menghitung bilangan-bilangan tersebut gitu Karena bilangan tersebut adalah bilangan seorang manusia sudah diberikan Bukan bilangan seekor binatang Ataupun bukan bilangan sebuah alat Atau sebuah alat elektronik ataupun apapun itu Ternyata Alkitab menerangkan bahwasanya Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia Dan bilangan itu adalah 666 Nah, malam hari ini saya akan mengajak kita Malam hari ini kita akan berhitung Kita akan meminta hikmat Tuhan pada malam hari ini Kita meminta hikmat Tuhan turun pada kita pada malam hari ini Supaya kita tahu gitu Kita tahu siapa sih orang yang dimaksud 666 ini Supaya apa? Supaya kita bisa terus tegak Supaya kita bisa terus berjalan Di dalam alur Alkitab Yaitu menuju surga Firdaus Yaitu dalam kerajaan Bapak Surga Amin Ya Sebelumnya saya ingin mengajak Sebelum kita berhitung Saya ingin Mengundang lagi di Bapak Pendeta Leo Halo Bapak Pendeta Leo Ya Ya Kalau boleh tahu Kalau yang saya ingin mengajakkan sudah berapa Pak? Wah sih Bapak Pendeta Leo Yang ingin mengajakkan ini 38 Iya Ya untuk yang Mengastikan Di Di channel ini Pada kesempatan saat ini Saya ingin sebelum kita Saya membahas lebih lanjut lagi Saya ingin Kita semua yang mengastikan Pada malam hari ini Mohon sediakan buku Atau kerkas yang kosong Dan Ballpoint gitu Karena nanti Saya akan mengajak Saudara-saudara terkasih Untuk kita Berhitung gitu Supaya kita tahu gitu Karena Tuhan Kita Kita bijaksana Dan kita Meminta hikmat Untuk menghitung Bilangan-bilangan Tersebut Saudara-saudara terkasih Nah Sebelumnya Saya ingin Membagikan Pengalaman saya Waktu saya masih Di Seberang Saudara terkasih Dulu Ketika saya Masih Menjalankan Suatu pendidikan Agama Di sebuah Pesanpen Pemijahan Tasik Malaya Kabupaten Tasik Malaya Di situ Saya Pondok pesantin Di Pondok Asalafiah Alparumah Nama Pondok pesantinnya Alparumah Dari Tuhan Saat ini Pondok pesantin itu Masih ada Dan masih berdiri Dan luar biasa sekali Saudara-saudara Yang saya sangat Mengakur Kepada Mengapresiasi Kepada CI saya Pada waktu itu Saya dengan tim itu Ada 6 orang Waktu itu Kita Sedang melakukan Pemijahan Ke daerah Cipatunjah Pada waktu itu Dan ketika itu Saya mengajak tim Untuk kita Main ke Daerah Pemijahan Yaitu tempat Pesantin saya Pada waktu itu Dan kunci Tuhan Ketika saya Bertemu dengan CI saya CI saya sudah tahu Saya menjadi seorang Kristen Tetapi CI saya Memang Menyediakan tempat Untuk saya dan tim Karena besoknya Kita akan melanjutkan Perkeluan Pemijahan Untuk daerah Suatu pedalaman Yang Dari Pemijahan Ke Dalam Lagi Kita naik Ojek Sekitar Dua Jaman Nah Salah terkasih Disitu Saya yang Dalam belajar Pendidikan Al-Quran Atau Pendidikan Agama Disitu Kita selalu Dibayang Diberikan Suatu Semangat Suatu Semangat Untuk Kita beribadah Untuk kita berjihad Itu adalah Dijanjikan Masuk Surga Dan di dalam Surga itu Kita disediakan Bidadari Suatu Kasih Itu yang Waktu itu Yang bikin saya Semangat Untuk belajar Agama Itu Sholat Itu Bipara Itu Wah Nanti Kalau saya Masuk Surga Pasti dapat Bidadari Nggak Apa-apa Sekarang Bini Gue Ibaratnya Kalau Secara Gapap Bini Gue Sekarang Wajah Yang penting Nanti gue Ibadah Sholat Waktu Rajin Ya Pasti dapat Bidadari Cantik Sekarang Saya ingin Mengajak Untuk kita Bagaimana Gambaran Seorang Bidadari Menurut versi Agama Set Kita buka Ayat Pemanasan Dulu Kita buka Ayat Pemanasan Dulu Kita buka Quran 35 Ayat 37 35 Yang Fatir Ya 35 Yang Fatir Apa Kur'an Surah 78 Ayat 31 33 Kur'an Surah 38 78 78 Ayat Ayat 31 Dan 33 Eh Al-Mahiyah Apa ini Kok Gak Ketemu Ya Surah 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 78 Apa Namanya Surah 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 Kur'an Surah Surah Ayat Yang ke 31 Dan 33 Oh Ini 31 Sungguh orang yang bertakwa Mendapat kemenangan ya Benar gak? Iya Iya ini Sungguh orang-orang yang bertakwa Mendapat kemenangan Yaitu kebun-kebun dan buah anggur Dan gadis-gadis montok Yang sebaya Dan gelas-gelas yang penuh Jadi kita ini gimana ya Maksudnya kita sesuai begini Ini diberikan gidadari Gidadari itu adalah seperti gadis yang sebaya Yaitu gadis yang montok Semok, pahenol, etok, cendol Nah bayangkan soal terkasih Bagaimana kesetiaan sama laki-laki Akan teruji Kalau misalkan kita diberikan hadiah Seperti itu kepada Dari Allah gitu Sedangkan Allah menciptakan Pasangan kita Itu adalah satu gitu Karena apa? Karena Allah menciptakan Wanita itu dari celang rusuk Kita ini cuma satu yang diambil Bukan semuanya Makanya saya bingung Orang yang bisa poligami itu Tentangnya ada berapa Makanya ketika kita nanti Akan ke surga Bini kita ini Boro-boro bakal dicentuh Nanti bini kita Menyanyi meriang Meridukan kasih sayang Kan bahaya di surga Bisa kita nyanyi namut meriang Bukan kasih sayang Meridukan kasih sayang Kenapa? Karena kita suami ini Dihadapkan oleh Hadiah yang gadis-gadis mulia Yang montok-montok Buduh Ini yang montok-montok Jangan kan yang montok-montok Yang putih lang darat aja Kalau misalkan dia berpakaian yang luar biasa Kita bisa ikut Kita bisa ya Bini kita bisa ditinggalkan Ngumput hilang darat Terus tinggal langsung Gak ada rata Gak ada berkasi Jadi Ini yang Membutakan ibaratnya Seolah-olah surga itu Tempat yang sangat Penuh dengan nafsu dirahim Karena bahasanya saja Sudah gadis-gadis Yang badan montok lah Semok lah Bok cendol lah Nah Kita buka lagi deh Kurang surat 2 Al-Faqorong Kurang surat 2 Ayat 25 Surat 2 ya Iya Surat 2 Ayat 25 25 Baik Kurang gede kali ya Iya Dan sampaikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang yang beriman Dan berbuat kebajikan Bahwa untuk mereka Disediakan Surga-surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Setiap kali Mereka diberi Rezeki buah-buahan Dari surga Mereka berkata Inilah Rezeki yang diberikan Kepada kami Dahulu Mereka telah diberi Buah-buahan Yang serupa Dan disana Mereka memperoleh Pasangan-pasangan Yang suci Mereka Kekal Di dalamnya Wah Jadi Di detari itu Katanya itu Selalu suci Selalu perawan Selalu terkasih Ini kasihan Saya curikan Nanti di surga itu Banyak tukang jamu Dari madural Tukang-tukang jamu Dari madural Banyak pada surga Kayaknya Atau Nanti yang Sering Jual obat Jadi Jalan gelodok Kayak muruk Situ Mungkin Terpukul surga Karena Ini selalu perawan Jadi Kita tuh Selalu diimini Oleh Wanita Sepit Ibadah kita Pada waktu itu Cuma diimini Wanita Bahkan Mungkin Sering Melihat Di Youtube Tentang Pelaku Bom bunuh diri Sebelum Dia meledakkan diri Di suatu gereja Ataupun Sempat umum Mereka bilang Nanti kita akan Dijemput Oleh 40 tidak dari, gitu. Baru biasa. Satu aja saya kelabakan. Mungkin lagi 40, coy. Jadi, ini langsung. Ini satu, apa ya, speed ibadah saya dahulu, agama saya dahulu, itu selalu diimini oleh wanita, gitu. Padahal, kita harus menjaga pasangan kita yang kita mulai dari nol, ya, seperti isi kita. Kita harus menjaga perasaan mereka. Bayangkan, misalkan, ini kita tuh diibadatkan lelaki yang sangat egois, gitu. Jadi, itu tentu perempuan masuk neraka, gitu. Karena dihadis dikatakan hampir 70 persen isi neraka itu adalah wanita, gitu. Makanya saya selalu bersyukur, jika ada para wanita yang ibadatnya mereka bertobat dan menghidupkan Yesus. Itu saya sangat bersyukur, gitu. Dan saya juga jangankan 70 persen, ya, saya berkasih. Mungkin 100 persen yang mereka akan masuk itu neraka, gitu. Kenapa? Karena mereka waktu itu tujuannya seperti buang bunuh diri, laku buang bunuh diri, gitu, dia tujuannya adalah memusnahkan orang-orang kafir, gitu. Nah, padahal kita, mereka nggak tahu siapa sih orang kafir sebenarnya, gitu. Apakah orang Kristen? Saya pikir belum tentu. Apakah orang Hindu? Saya belum tentu. Apakah Buddha atau yang lain-lainnya? Belum tentu. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka siapa sih orang kafir sebenarnya, gitu. Kita akan membuka, maksudnya, siapa sih sebenarnya itu orang-orang kafir, gitu. Kita buka dulu Quran Quran supaya saya bisa menjelaskannya bisa satu-satu, gitu. Oke, kita duluan kita Quran 3, yang 55. Quran 3. Al-Imran. Bayat? 55. Ingatlah ketika Allah berpihuman, Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. di sini kita akan belajar mengkaji siapa sih orang kafir yang sebenarnya dan sesungguhnya, apakah kita orang Kristen atau kita pengikut kita belajar, kita baca pelan-pelan, hai ingatlah Isa atau Allah. Allah akan mengambil Isa, mengangkatnya, dan mengkuduskan, mengucikan Isa dari orang-orang kafir. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Isa akan diangkat, recul, dibersihkan, dipuduskan dari orang-orang kafir. Pertanyaan saya, siapa sih orang kafir? Dari ayat ini, kesimpulannya. Yaitu, orang-orang kafir adalah selain yang mengikuti Isa. Itu orang-orang kafir. Karena di sini dijelaskan bahwasannya ada tiga pribadi di sini. Yaitu adalah Isa Al-Masih, yang kedua adalah pengikut-pengikut Isa, dan yang ketiga adalah orang kafir. Gitu. Jadi, Isa dan pengikutnya ini sudah diangkat, diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah. Pertanyaan saya, Allah itu ada di mana? Ya di surga, tidak butuh di pasar induk. Allah itu ada di atas, di surga. Jadi, diangkat ke atas, masuk ke surga, Isa dan pengikutnya. Tinggal sisa orang-orang kafir yang ada di bawah. Berarti, orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti Isa Al-Masih. itu kalau kita berfikmat. Makanya, saya heran, kadang-kadang kok kita disebut orang kafir, padahal tidak koreksi diri. Kenapa saya berani mengatakan Isa dan pengikutnya itu tidak akan ke surga? Ya, karena memang keselamatan hanya ada dalam Isa Al-Masih saja ataupun dalam Tuhan Yesus saja. Wah, Pak Muhammad, bulah-bulah sombong banget. Kenapa Pak Muhammad bisa ngomong kayak gitu? Ya iyalah, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena Al-Quran yang berbicara seperti itu, soal-soal terkasih. Makanya, saya kadang-kadang sering, sering, makanya lain kali itu, kalau yang orang Kristen masuk ke Islam itu jangan disebutnya mualaf gitu. Sebutnya mualaf gitu. Hilaf, lupa, lupa akan jati dirinya kamu sudah diselamat ke-Nehisi, Anda sudah diselamat ke-Nehisi, Anda mendidak ke-Nehisi, lupa gitu. Tanya lain kali, jangan ganti malaf gitu, kasihnya mualaf. Hilaf gitu, lupa, pelalem, forget, kalau kata bahasa Jirvanis, bahasa Cimandisnya itu, forget. Nah, kita akan membuka lagi, kenapa sih ibadatnya yang, yang apa, yang membuat kita masuk surga adalah Isa al-Masih, ataupun Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Ya, kita buka dalam surat Al-Imran lagi. Quran 3, Quran 3, ayat 144. Eh, Mas, Quran Quran 3, 45. 45. Ini ya, ingatlah, ingatlah, ketika para malaikat berkata, Wahai Mariam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Mariam, seorang terkemuka di dunia dan dihairat, dan termasuk orang-orang yang didekatnya kepada Allah. Ya, wajarlah, pengikutnya Isa itu akan didekatkan dengan Isa yang disuruh berdaus. Karena apa, karena yang tadi ayat Quran 3, ayat 55, mengatakan Isa akan diambil, diangkat, dan dia diam, didekatku, kata Allah. begitu juga dengan pengikut-pengikutnya. Makanya suatu jaminan yang luar biasa yang Al-Quran catat, cuman bahasanya itu dimutasabihatkan ataupun disamar-samarkan. Jadi, sebenarnya Isa itu dan berikutnya itu sudah dijamin di surga. Jadi, kalau misalkan Anda di surga, ikut Isa Al-Masih. Ikut Tuhan Yesus. Jangan ikut siapa-siapa lagi. Karena memang yang keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, mungkin saya pernah membahas di belajar YouTube atau di mana saya lupa. Kita buka keselamatan dalam Islam. Kita buka Quran 4.9 ayat 9. Quran 4.6 ayat 9. Quran 4.6 ayat 9. Sebelumnya, Pak, saya pegang yang berapa ini? Bebas-bebas. Kita... sebetulnya konsep sampai jam 5 pagi soalnya yang saya bikin konsepnya. Ini durasinya sampai jam 5 pagi masalahnya. Oh. Agak dirincikan saja, Pak. Rincikannya ini, ya. 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 Wassalamualaikum. Ya. Kur'an 4. Kur'an 46 ayat 9. Kur'an 46. ayat 9. Ya. Katakanlah Muhammad ini, ya. Ya. Sudah, ya, Pak. Katakanlah, Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pembeli peringatan yang menjelaskan. Muhammad tidak tahu nasibnya itu nanti bagaimana surga bumi neraka. Jadi, Allah Yiru Muhammad yang hemat bilang aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul-rasul. Dan aku juga tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadapku. Karena apa? Karena katanya Muhammad itu cuma hanya menyampai wahyu saja. Memberikan kabar menjelaskan tentang wahyu-wahyu apa yang tadi-wahyu kepada Muhammad. Jadi, seolah-olah Muhammad itu nanti akan mempaskan. Ketika rumahnya bilang, ayy Muhammad katanya kalau misalkan ikut engkau, aku akan sunggah. Terus Muhammad bilang, dia tidak tahu orang aku disuruh bilang sama Allah di ayat 46 ayat 9 jadi aku disuruh sama Allah disuruh bilang, kamu itu cuma menyampaikan saja, mat. Setelah itu ya seterah aku. Aku mulai ngapain juga terserah saya kepada Allah. Jadi, Muhammad ini tidak tahu nasibnya itu bakal bersurga ataupun berbeda dengan Issal Masih. Issal Masih 11-11 Allah mengatakan, Issa, aku akan mengambilmu. Issa, aku akan mengangkatmu. Issa, aku akan mengkuduskanmu. Dan begitu juga dengan pinggud-tinggudmu. Aku juga akan mengangkatnya dan tinggal di dekatku. Jadi, semoga berbuatnya Allah. Makanya, saya suka dengaran sekolah bimu. Ada wu'alaf yang singgungnya kaget-kaget sering jadi ustaz ustaz karbitan. Kalau enggak ustaz karbitan, kayak mangga, 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 manis, karbitan. Jadi, di karbit masih mudah, di karbit, mateng, luarnya kuning, rasanya asem. Itu karbitan. Jadi, karbitan itu gimana ya? Kadang-kadang kok saya saja yang kiai saya saja kiai saya yang itu yang perempuan. Dia itu belajar agama Islam dari kecil sampai kagek-kagek. Tapi, dia enggak pernah sombong pengen dipanggil ustaz dan dia tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain. Nah, kaget ada mu'alaf berbeda suci, sop benar padahal matahal blok. Nah, sekarang kita akan buka bagaimana kita mengenal isya yang sesungguhnya. Kalau kita pengen mengenal isya yang sesungguhnya dengan Al-Qur'an, seolah terkasih, bahwa saya yang masih ada di sebelah sana. Kita buka Al-Qur'an 3 ayat 61. Al-Qur'an 3 ayat 61. Ali Imran, ya? Ya, Al-Qur'an 3 siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu eh, siapa yang siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu katakanlah Muhammad marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu istri-istri kami dan istri-istrimu kami sendiri dan kamu juga kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta iya lanjutnya Pak coba sungguh atas atas atasnya pada iya kebenaran itu dari Tuhanmu karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu iya jadi disini nih kalau kita ingin mendapatkan kebenaran kita harus beri murid tapi yang saya yang gak terima ini Muhammad ini kayak maksain banget itu namanya harus pakai tanda kumum kayaknya maksain supaya nyempil iya maksudnya terlalu maksain banget gitu maksain banget supaya seolah-olah padahal ini ayat ini mengajuk kepada kebenaran dalam bisa almasih gitu jadi kalau kita itu kita harus pahami di situ kita gitu tetapi disini tiba-tiba depok ini menyematkan nih tanda kurung Muhammad seolah-olah maksain gitu Muhammad seolah-olah pengen diakui gitu padahal jelas-olah mengatakan sendiri Muhammad aja gak tau nasibnya itu bagaimana nanti gitu nah itulah yang kita harus pelajari tentang Al-Quran kenapa saya bilang saya tidak bisa saya tidak bisa menghujat walaupun saya sedang menjadi seorang mengikut Kristus gitu saya tidak pernah menghujat sampai mati-matai sampai benci sekali seperti Ustaz-Ustaz Mu'alaf yang karasitan-karabitan tuh gitu kenapa karena aku itu mempunyai histori yang luar biasa dalam perubahan iman saya gitu saya mungkin pada waktu itu tidak akan pernah mengenal keselamatan ada dalam Tuhan Yesus kalau saya tidak membaca Al-Quran saya mungkin tidak bisa menjadi berikut Kristus sampai setiap ini kalau misalkan saya tidak mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran gitu justru saya mendapatkan keselamatan yang abadi yang harus saya pertahankan sampai saya menutup mata sampai nafas saya berakhir itu histori itu sejalan itu dari Al-Quran jadi saya tidak bisa menghujat saya tidak bisa menjire-kilekan cuman saya akan membongkar gitu apakah betul Al-Quran ini adalah firman real dari Allah dari Tuhan apakah real dari Muhammad CS gitu nah sekarang kita akan belajar Al-Quran kita kalau kita panas otaknya gitu jadi kita memang mempunyai ilmu yang luar biasa kita harus mempunyai ilmu kanuragan kata pendekar-pendekar ya kita akan buka kita akan masuk ke topik kita yaitu siapa si antikris yang sebenarnya begitu kita buka ayat pembukaan nulis antikris 2 Yohannes 1 yang 7 ayat kita baca ayat yang adung di hati ayat berapa pak Dua Yohanes, pasal 1 Ayat 7 Dua Yohanes Pasal Ayat 7 Ayat 7 Udah kelihatan? Udah dong Sebab banyak penyesat Telah muncul dan pergi Keseluruh dunia yang tidak Mengangku bahwa Yesus Kristus Telah datang Sebagai manusia Itu adalah si penyesat Dan Antikris Kristus Jadi Antikris yang pertama Dia akan bilang Dia akan berkata bahwasannya Isa Al-Masih itu Kenapa dia bisa Menyulang kejamanan dari manusia Jadi kalau misalkan Ada tetangga-tetang kita Ataupun orang-orang terdekat kita Masa Tuhan mau jadi manusia Mungkin kita sering mendengar ya Orang-orang yang berkata seperti itu Masa Tuhan Yesus mati? Masa Tuhan kau mati di atas beli saling? Masa Tuhan kau berdarah? Masa Tuhan kau begini-begini-begini? Nah, itulah salah satu ciri Daripada Antikris Ini ucapan ini bisa keluar Dari orang yang satu iman Dengan kita Maupun orang yang di luas Satu iman dengan kita Makanya kita harus Capukan dalam hati kita Buasanya Antikris pertama Adalah orang yang tidak pernah mengaku Bahwasannya Tuhan Yesus Jadi menjadi seorang manusia Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menjadi seorang manusia? Ya karena Tuhan Yesus ingin Bapak Surga ingin menyelamatkan manusia Ya, paham gak? Kenapa Allah ingin menyelamatkan manusia? Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini Maka dia mengorbankan Anaknya yang tunggal Itu Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus turun ini Menjelam menjadi manusia Untuk menyelamatkan manusia Salah dikasih Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Ya, kalau Tuhan turun ke bumi Dengan wujud Tuhan Dien Kiamat Jangankan wujudnya Jangan kan wujudnya Ketika Musa diperlihatkan api kemuliaannya Sadi, ini baru api kemuliaannya loh Itu sudah banyak yang buta matanya Sudah banyak yang mati Itu baru api kemuliaan Apalagi wujud sosok pribadi Tuhan itu sendiri turun ke bumi Waduh, saya gak bisa ngebayangin deh Ini kiamat Gitu, saudara kasih Kiamat Nah, kenapa Tuhan harus menyelamatkan manusia? Ya, karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia Coba, saudara-saudara kasih Sekarang begini ya Perumpamaannya Perumpamaannya Kalau Anda ingin menyelamatkan seekor singa Maka harus Anda menjadi singa Coba kalau Anda ingin menyelamatkan singa Anda menjadi manusia Itu Anda yang gak selamat Singanya selamat, Anda yang gak selamat Gitu Ya, sama seperti itulah Kalau kita ingin menyelamatkan singa Ya, kita harus menjadi singa Gitu Kalau kita harus menyelamatkan semut Ya, kita harus menjadi semut Nah, berhubung Bapak Tuhan sudah ingin menyelamatkan manusia Ya, makanya Ia mengutus Ya Mengutus firmannya Kalimat Turo Kalimatnya gitu Untuk turun ke bumi menjadi manusia Untuk menyelamatkan manusia Coba kalau misalkan Anda menyelamatkan seekor macan Tapi Anda berwujud seperti manusia Macannya selamat Andanya Indahilah jiwa Indahilah jiroji Gitu Jangan dinamat Jadi Begitu Itu Perumpamaannya Kalau kita ingin menyelamatkan sesuatu Jadi kita menjadi sesuatu Gitu Jadi jangan kita Memaksakan diri Untuk jadi apa yang Ingin kita Jadikan Gitu Makanya saya kadang-kadang Gimana ya Dalam Al-Quran Ada dikatakan bahwasannya Penciptaan Isa Sama seperti Adam Gitu Nah Ini yang kadang-kadang Saya kadang-kadang bingung ya Kenapa penciptaan Isa itu sama dengan Penciptaan Adam Gitu Kita coba buka Quran 5 Ayat 73 lagi Kur'an 5 ayat 73 Al-Ma'idah 73 ya Iya Al-Ma'idah Oke Sungguh Telah kafir Orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah Salah satu dari yang tiga Padahal tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Tuhan yang Esa Jika mereka tidak berhenti Dari apa yang mereka katakan Pasti orang-orang yang kafir Di antara mereka Mereka akan ditimpa Ajab yang pedih Coba ulangi Pak kalimat yang pertamanya Sungguh Telah kafir Orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah Salah satu dari yang tiga Padahal Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Selain Tuhan yang Esa Jika mereka tidak berhenti Dari apa yang mereka katakan Pasti orang-orang yang kafir Di antara mereka Akan ditimpa Ajab yang pedih Jadi Ya Tuhan dikatakan Sungguh Telah kafir Orang yang mengatakan Bahwasannya Allah itu adalah Dari salah satu Tiga Ini saya bingung nih Mupasanya Karena saya selama jadi Orang Kristen Saya selama jadi Perikut Kristus Saya tidak pernah Membilang Bahwasannya Allahnya orang Tersentuh Tiga Atau Bapak Leo Punya pengalaman Bilang Allahnya orang Tersentuh Tiga Bapak Leo Ya Bapak pernah bilang Allahnya orang Tertiga Tiga Enggak Enggak pernah Arti daripada Trinita itu Bukan pribadi Tetapi Eh bukan Oknum Ataupun Bukan wujud Tetapi ada Kepribadian Kepribadian Tiga Dalam satu Jadi yang bilang Allahnya orang Tertiga Itu adalah Siapa yang sering bilang Allahnya orang Tertiga Ya mereka Coy Saya sebagai orang Kristus Enggak pernah bilang Kita harus mengimani Allah Tiga Allah Dalam Kristen Enggak pernah saya Berhobat seperti itu Dari saya bertobat Di baptis Orang saya Pelahiran Sekarang Enggak pernah saya Mengajak Orang yang mendengarkan Hobat Saya itu Ayo kita menyembah Allah yang tiga Ayo kita menyembah Tiga Allah kita Dalam Kristen Saya enggak pernah Bila begitu Kenapa? Karena saya mengimani Bahwasannya Di dalam Bilangan Dikatakan Semai Israel Allah itu Ehad Katakanlah Hayabani Israel Bahwasannya Allah itu Esa Ya memang Esa Ini saya ajarin Dari seberang sana Ya Tritunggal Itu bukan Opnum Bukan Wujud Tetapi Tritunggal Itu adalah Kepribadian Kenapa ada Bapak Kenapa ada Roh Kudus Dan kenapa Ada anak Putra Ini bukan Tuhan Ini Kepribadian Kepribadian Daripada Tuhan Yesus Kristus Sendiri Kepribadian Daripada Issa Amasi Kepribadian Gimana sih Pak Mohd Maksudnya Oke Saya akan Buka Ketika Issa Amasi Dia mengajar Dia mengajar Dia memimpin Suatu Majelis Dia memimpin Suatu Tentang Tantanan Negara Ataupun Tantanan Ibadah Maka Dia akan Bergeras Sebagai Seorang Bapak Mempunyai Sifat Yang Tegas Yang Bisa Membimbing Yang Bisa Mengayongi Itulah Tuhan Yesus Nah Ketika Tuhan Yesus Dia menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Pengajaran Maka Kepribadian Tuhan Yesus Itu adalah Kepribadian Roh Kudus Roh Kudus Yang berdiri Nama Lembuk Menyampaikan Ajaran Menyampaikan Kebenaran Nah Ketika Tuhan Yesus Disakiti Ataupun Ketika Tuhan Yesus Dihina Atau Apa Tuhan Yesus Akan Berkribadian Menjadi Seperti Seorang Putra Anak Nah Pertanyaan Saya Yang namanya Anak-anak Walaupun Mereka Berantem Berantem Sama Temennya Tidak Seperti kita Orang tua Orang tua Kalau berantem Sampai Mati Diingat Gitu Tapi Kalau Anak-anak Lihat Kepribadian Anak-anak Dia Berantem Sama Temennya Oke Barang Asal Ntar 5 menit Baikkan Lagi Itu Anak-anak Kenapa Karena Tuhan Yesus Tidak ada Dendam Begitu Pribadian Anak-anak Anak-anak Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Punya Rasa Dendam Kepada Orang Yang Pernah Menyakiti Bia Gitu Nah Jadi Saya Cegaskan Kepada Rasanya Yang Masih Desebrang Masih Anda Anda Yang Bilang Bahasanya Ibaratnya Kasih Dia Suatu Keriduan Bekat Makanya Bapak itu Ibaratnya Selalu Mengayomi Ayomi Dia Susah Dibaptis Ayomi Lalu Kedua Didik Dia Supaya Tidak pernah Dendam Kepada Orang Yang Banyakan Dia Supaya Ketika Dia Bertumbu Dalam Tuhan Yesus Tidak Ada Duit Yang Masih Ada Di Hati Baikkan Tanamkan Rasa Cinta Kasih Makanya Tuhan Itu Luar Biasa Kasih Kasih Kusuh Kalau Tampak Tidik Kanan Berikan Aku Di Kiri Luar Biasa Beda Dengan Ajaran Saya Dahulu Perangilah Mereka Dimanapun Mereka Bersembur Dengan Mereka Bunulah Mereka Perangilah Mereka Bunulah Mereka Aduh Saya Lama Lama Menjadi Untung Saya Ibarat Saya Bersyukur Tuhan Yesus Memili Saya Untuk Menjadi Pengikut Ya Saya Bersyukur Saya Berterima Kasih Kuali Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyusah Menjadi Murid Jadi Jangan Sampai Anda Mengatakan Tuhan Allah Itu Adalah Satu Dari Tiga Saya Sampai Dari Orang Tuhan Menyusah Menyusah Mengayangi Umat Semua Manusia Tuhan Tuhan Yesus Menjadi Bapak Kok ada Anak Tuhan Yesus Disakiti Tuhan Yesus Dihina Dicaci Jangan Sampai Menjadi Sifat Yang Pendendam Jangan Sampai Tuhan Yesus Mengajarkan Perti Anak Anak Datang Nampir Tuhan Datang Kepadaku Jadi Mungkin Anak 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 Beda Dengan Kita Orang Tuhan Itu Diingat Terus Tuhan 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 Murah Di Para Habah Tuhan Yang Sedang Berokbah Di Dalap Di Atas Mibar Itu Yesus Menjadi Seperti Rahu Kudus Nah Berarti Yang Sering Mengatakan Tuhan Yang Orang Tidiga Itu Kafir Jadi Siapa Orang Kafir Ya Kalau Disini Dikajalah Kalau Misalkan Saya Ngomong Saya Di Ini Lagi Saya Seba Salah Saya Ngomong Tegas Entar Dibilang Yang Permistaan Saya Ngomong Tegas Tapi Tidak Pada Mikir Mikir Nah Jadi Kita Kembali Lagi Ke Poin Tadi Yang Tentang Antikris Penyes Tidak Penyesat Penyesat Sudah Menyebar Ke Seluruh Bumi Keseluruh Bunian Yaitu Mereka Yang Tidak Percaya Tuhan Menjelam Dari manusia Tidak Pertama Kalau Anda Ingin Menjelam Kasih Ya Anda Harus Berubah Dari Lagi Klient Men Kalau Mas Menjelam Jadi Manusia Ya Sehingga Selama Tidak Yang Jadi itu ya, yang pertama Ucapan Antikris adalah penyesatan Penyesatan, bahwasannya Allah itu, Tuhan Yesus itu Kenapa dia menjelma menjadi manusia Itu penyesatan Bukan lagi 1 Yohanes Inggris 1 Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 1 Yohanes 2 ayat 22 Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus Yaitu dia yang menyangkal Baik, Bapak maupun anak Nah, ini tadi kita sudah bahas ya Bahwasannya Mereka yang tidak menerima Kepribadian, Tuhan Yesus adalah Trinitas, itu ketunggal Ketunggal itu bukan Pribadi, bukan Wujud, bukan oknum Tetapi ketunggal itu adalah Kepribadian Nah, siapakah pendusta itu? Ya pendusta itu yang ibaratnya dia menyangkal Yesus itu adalah Kristus Yesus itu adalah dunia selamat Yesus itu adalah yang bisa membawa kita Sebelum surga Mereka yang menyangkal Nah, siapa yang akan sering menyangkal? Nanti kita akan tahu Siapa sih Antikristi benarnya? Jadi tadi yang poin yang pertama Antikristi itu adalah penyesat Penyesat yang dia tidak terimpin Dia meragukan Kenapa sih Tuhan Yesus itu Menjelamah menjadi manusia Dia bilang begitu Kenapa Tuhan menjadi manusia? Gitu Itu Antikrist Penyesat Yang kedua Ipe Antikristus yang kedua adalah Pendusta Pendusta adalah Orang yang selalu bilang Bahwa mereka tidak percaya Bahwa Yesus itu adalah jurus lama Yesus itu adalah Kristus Orang yang apa Sesuai pribadi yang diurapi Itu yang kedua Lalu kita buka lagi Wahyu 13 ayat 22 Wahyu 13 ayat 22 Wahyu 13 kosong Eh Wahyu Markus Markus ya Aduh emosi saya Emosi saya Markus Markus 13 ayat 22 Ayat 22 Nah ini baru ada Iya Malus ya kalau emosi itu selalu Sebab mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dengan maksud Sekiranya mungkin Menyesatkan orang-orang pilihan Nah Jadi setelah itu Ada mesias-mesias palsu Arti itu akan menjelma menjadi mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Dan muncul dan mereka akan mengatakan Mengadakan tanda-tanda dan mujizat Dengan maksud Jadi mereka tuh Apa Menyelam bahwasannya mereka mendapatkan mujizat itu Dia ada maksud Ada tujuan Jadi ibaratnya mereka tuh ada pamri Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Nah kita orang-orang pilihan Jangan sampai disesatkan oleh nabi-nabi palsu Siapa sih nabi-nabi palsu Ya nabi-nabi di lain Daripada isya al-masih Itu nabi-nabi palsu Mesias-mesias palsu Nah anda yang ibaratnya meninggalkan Tuhan Yesus Anda itu adalah orang pilihan Tetapi anda mau disesatkan Itu makanya anda jadi mu'alaf Muhilaf Bukan mu'alaf Muhilaf Nah jadi Inilah kejadian-kejadian yang ibaratnya hari-hari ini Banyak terjadi gitu Saya kadang-kadang Begini ya seolah berkasih Saya bisa bedakan ya Antara yang katanya mu'alaf Dan murtadin ya Dari secara segi bahasanya itu Yang paling menghujat sekali adalah Mu'alaf Kalau murtadin enggak Murtadin palingan dia berbicara Saya bersyukur Tuhan sudah memilih saya Saya bersyukur Tuhan sudah ingin Ini enak ditinggarnya gitu Bisa sering pada para murtadin gitu Tetapi kalau mu'alaf tuh Apalagi kalau misalkan dia langsung jadi ustadz instan Ataupun ustadz instan gitu Ya kalau misalkan kita mengkonsumsi hot Cerama-cerama ustadz instan gitu Ya lama-lama kita kantor gitu Banyak kalau kita makan indokat Mie instan Mie instan ya di pertama kita dapat penyakitnya gitu Ya itulah akibatnya Jadi akan muncul mesias-mesial palsu dan nabi-nabi palsu Ingat mereka juga bisa mengadakan tanda-tanda dan menjijat gitu Tapi mereka menjijat itu ada maksudnya Maksudnya apa? Supaya kita disesatkan gitu Apa menjijat mereka? Ya kadang-kadang mereka itu dalam ayat, dalam surat gitu Supaya wah ternyata nabi ini luar biasa ya nabi ini Ternyata nabi yang sangat ya Selamatani alamin lah Tapi dia disesat Mendingan kan keselamatan Gitu Hati-hati Benerlah anti-gris Ya kita buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 3 1 Yohanes 4 Ayat 3 1 Yohanes 1 Yohanes 3 4 Pasal 4 ayat 3 4 ayat 3 Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh anti-Kristus dan tentang dia Telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia tidak sudah ada di dalam dunia Nah Jadi anti-Kristus yang ketiga adalah dia yang rohnya itu tidak pernah mengaku Yesus Dan buatannya Yesus itu tidak berasal dari Allah Jadi roh itu adalah roh anti-Kristus Tentang Jadi orang yang menolak tentang Yesus Tentang keselamatan Tentang kebenaran Tentang Yesus Itu adalah roh anti-Kristus Jadi kita akan selalu belajar Siapa sih anti-Kristus sebenarnya Karena anti-Kristus ini Tugasnya itu sangat mengerikan Mengerikan apa? Mengerikannya itu menyesatkan orang-orang pilihan Orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan Untuk mendapatkan detail keselamatan Untuk mendapatkan detail keselamatan di surga Menyesatkan gitu Jangan sampai kita disesatkan Sesudah kita mendapatkan keselamatan Nah Buat sesudah kita yang masih diseberang Jangan anda tetap ada kesesat Jangan sampai anda masih sesat Di dalam kesesatan Kita lanjut lagi Kita buka lagi 2 Korintu 11 2 Korintu 11 Yang nonton ini 457 Oh nanti kalau sudah 1 juta penonton Lalu saya buka Anti-Kristus kita berhitung Amin Ini 2 Korintus berapa tadi Pak? 11 11 Ayat 13 Sampai dengan 15 Sebab orang-orang itu adalah Rasu-rasu palsu Pekerja-pekerja curang Yang menyamar sebagai Rasu-rasu Kristus Hal itu Tidak usah Mengerankan Sebab iblis pun menyamar Sebagai malaikat Trump Jadi Bukanlah Suatu hal yang ganjil Jika pelayan Pelayannya Menyamar Sebagai pelayan-pelayan Kebenaran Sesudahan Kesudahan mereka Akan setimpal Dengan perbuatan mereka Jadi Orang-orang Penyesat Pendusta Yang boleh dikatakan Dalam 2 Yohan 1 Dan 1 Yohan 2 Dikatakan Bahwa mereka akan Menjadi Seperti Menjadi seorang Rasu Tapi Rasu-rasu palsu Gitu Menjadi mereka terang Siapakah Ibaratnya Yang Menyamar Mereka terang Menyamar Menyamar Menjadi Mereka Mereka Yang berdosa Menyamar Menjadi mereka terang Siapa sih Gitu Kita buka 2 Petrus 2 Ayat 4 Jadi Ada Mereka Berdosa Yang Menyamar Soal Mereka terang Yang menyampaikan Wahyu Untuk menjadi Rasu-rasu palsu Gitu Siapa sih Mereka Itu 2 Petrus 2 Ayat 4 Sebab Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Mereka Mereka Yang Berbuat Dosa Tetapi Melemparkan Mereka Kedalam Meraka Dan Dengan Demikian Menyerah Menyerahkannya Kedalam Gua-gua Yang gelap Untuk Menyimpan Mereka Sampai Hari Perhatiman Jadi Mereka Berdosa itu Disimpan Oleh Bapak Oleh Tuhan Yesus Tuhan Yaitulah Dan Dilempat Kedalam Gua-gua Yang gelap Jadi Siapapun Yang merasa Menjadi Nabi Palsu Rasul Palsu Dia Bakal Menerima Wahyu Di Dalam Gua 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 Yang Gelap Dan Mereka Itu Mereka Yang Berdosa Yang Menyamar 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 Teram Pake Bawa-bawa Nama Jibril Untung Aja Gabriel Ini Untung Aja Gabriel Tidak Menuntut Ibaratnya Pencemaran Nama Baik Coba Kalau Misalkan Gabriel Nguntut Pencemaran Nama Baik Nama Dia Dipake Pake Oleh Mereka Berdosa Wah Kayaknya Seru Masuk Impot Eman Ini Gabriel Gabriel Nuntut Pencemaran Nama Baik Jadi Cuman Beda Apa G Sama J Jadi Antara Gabriel Dan Gibril Bedanya Gabriel Ori 100% Mereka Terang Tapi Kalau Gibril KW 20 Mereka Berdosa Menyamar Menjadi Mereka Terang Makanya Jibril Menyampaikan Lahinya Di mana Di goa Di goa Hero Di goa Yang gelap Goa Hero Gelap Gelap Kecil Sempit Itulah Makanya Kita Jangan Sampai Kita Tersesat Jangan Sampai Kita Tersesat Oleh Kesesatan Yang Betul Ada Di Depan Maka Kita Jangan Sampai Kita Meninggalkan Keselamatan Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Dari Tuhan Yesus Inilah yang Harus Kita Tanamkan Dalam Iman Jid Jangan Sampai Kita Meninggalkan Buat Yesus Gara Gara Hal Yang Ibaratnya Membuat Kita Berpikir Ternyata Ternyata Iya Benar Iya Benar Katanya Oh Benar Ternyata Isa Al-Masih Itu Islam Agamanya Oh Katanya Nusa Al-Masih Itu Islam Agamanya Terus Dibilang Ibrahim Itu Islam Agamanya Kenapa Ya Karena Mereka Disunat Pertanyaan Saya Ada Kediah Al-Quran Satu Ayat Mengatakan Bahwasanya Muhammad Disunat Anda Cari Sampai Kepala Rambut Anda Gondrong Botak Gondrong Botak Kembali Anda Cari Kalau Ada Saya Siap Sahadat Malam Hari Yang Penting Ayat Itu Menunjukkan Bahwasanya Muhammad Itu Disunat Ketegaskan Dari Saya Umur 9 Tahun Sampai Saya Umur 28 Tahun Saya Membaca Al-Quran Saya Tidak Pernah Menemukan Satu Ayat Sedikit Tuh Tentang Muhammad Di Sunat Gitu Tidak Ada Nah Dikarenakan Dalam Al-Quran Tidak Ada Muhammad Itu Disunat Tiba-tiba Jreng Terhadis Mengatakan Muhammad Itu Disunat Ada Yang Bila Pada Umur 40 Tahun Saya Ini Ngebayangin Orang Umur 40 Tahun Disunat Dipakai Apaan Pake Gagadi Mesin Atau Pake Kampak Gura Sablong Saya Ngebayangin Alot Alot Nyunat Adoh Astaghfirullahaladzim Lalu Ada Lagi Muncul Hadis Lagi Mengatakan Muhammad Allah Itu Kadang Sunat Kadang Kadang Gimana Hadis Kadang Kadang Saya Gini Ya Maksudnya Al-Quran Adi Sudah Bikin Saya Kuyeng Apalagi Hadis Setiap Saya Berikan Kesaksian Saya Tidak Berikan Hadis Kenapa Al-Quran Adi Sudah Kuyeng Apalagi Kalau Saya Berbuat Hadis Tambah Tidak Apalagi Kasian Yang Ibaratnya Kita Ingin Menggali Kebenaran Puter Balik Ibaratnya Kalau Tidak Tidak Berhikmat Tidak Tidak Hikmat Tuhan Kita Menggali Kebenaran Al-Quran Itu Sama Kita Mencari Ketiak Ular Ya Paham Ya Mencari Ketiak Ular Tidak Dibuang Dibuang Tidak Tidak Tercetak Wah Nabi Nabi Palsu Rasu Palsu Mesias Mesias Palsu Itu Itu Penyesatan Sampai Kita Menjadi Korban Daripada Antikris Solitifikasi Ya Baik Sekarang Saya akan Kita Buka Wahyu 13 Ayat 18 Wahyu 13 Ya Baik 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 Ayat Ayat 13 Eh 18 Ayat 18 Wahyu 13 Ayat 18 18 Yang penting Disini Ialah Hikmat Barang siapa Yang bijaksana Baiklah Ia menghitung Bilangan Binatang itu Karena Bilangan itu Adalah Bilangan Seorang Manusia Dan Bilangannya Ialah 666 Jadi Tuhan Mengatakan Yang terpenting Yang paling Penting Yang intinya Adalah Hikmat Barang siapa Yang Dinyaksana Baiklah Kita Menghitung Bilangan Bilangan Tersebut Karena Bilangan Bilangan Tersebut Bukan Bilangan Seekor Binatang Bukan Bilangan 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 Sebuah Alat Elektronik Bukan Bilangan Bilangan Suatu Tanda Atau Kode Tetapi Bilangan Bilangan Itu adalah Bilangan Seorang Manusia Baiklah kita Menghitung Dengan Kejaksana Dan Berhikmat Kita Minta Hikmat Tuhan Untuk Menghitung Semuanya Supaya Kita Tahu Siapa Manusia Yang Bersantukan Dengan 666 Baik Saya Mengajak Yang Menyaksikan Channel Ini Saya ingin Mengajak Sesuatu Terkasih Silahkan Anda Mengambil Satu Lembar Kertas Atau Buku Yang Kosong Dan Ballpoint Saya Ingin Mengajak Yang Masihkan Pada Malam Hari Ini Untuk Anda Menyediakan Sekarang Buku Kosong Atau Kertas Dan Ballpoint Karena Kita Akan Menghitung Bilangan Bilangan 666 Ini Supaya Kita Tahu Siapa Manusia Yang Bersangkutan Dengan 666 Supaya Kita Tidak Timpul Supaya Kita Semakin Kuat Dalam Tuhan Yesus Supaya Kita Dereasesatkan Supaya Kita Tidak Terlena Oleh Penusta Penusta Yang Ingin Merekesatkan Kita Untuk Meninggalkan Keselamatan Tidak Ya Sekali Lagi Saya Mengajak Seperti Untuk Menyediakan Kertas Atau Buku Dan Ballpoint Karena Saya Ingin Mengajak Kita Menghitung Bilangan 666 Ini Gitu Ya Bapak Sendiri Sudah Ada Kertas Dan Ballpoint Ya Sudah Ya Kertas Dan Ballpoint Ya Kertas Oke Oke Ya Saya Saya Juga Berharap Yang Menyaksikan Juga Berasal Berkasih Menyediakan Kertas Bukuin Kosong Karena Kita Menghitung Bilangan Dari 666 Ya Ini Bilangan Ini Tuhan Berikan Kepada Saya Ketika Saya Sesudah Bertobat Saya Waktu Itu Diberikan Pengajaran Ini Diberikan Pengajaran Ini Dari Tuhan Yesus Di Tahun 2015 Sosot Berkasih Cara Saya Berbagikan Silahkan Sosot Berkasih Menulis Angka 13 Kali 9 Garis Pertama Garis Pertama Sosot Berkasih Silahkan Tulis 13 Kali 9 Mungkin Bapak Lewa Bisa Mewak Sudah 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 Jumlah 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 Berapa Jadi 13 Kali Sembilan Jumlahkan Sama Dengan Berapa 13 13 Kali 9 Lans Pertama Silahkan Terus Dekati Menulis 13 Kali 9 Sama Dengan Berapa Oke 117 Jadi 13 Kali 9 Sama Dengan 117 Oke Sekarang Garis Kedua Di Bawahnya 21 Kali 9 Sama Dengan Berapa Kita Belajar Enak SD Lagi Sedikit Memorial Bisa 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 Pakai Apa Excel Yang Malin 189 Ya Jadi Di Garis Kedua Adalah 21 Kedua Sama Dengan 189 Ya Oke Keregal Ketiga 8 Kali 9 Sama Dengan Berapa Tulis 8 Kali 9 Sama Dengan Silahkan Saut Berkasih Dua Jumlah Sendiri Kalau Bisa Kasih Banyak Bisa Tanya Anda Di Dokma W Saya Begitu Iya Ini 8 Kali 9 Sama Dengan Berapa 72 Sebentar 72 Jadi Di Garis Ketiga 8 Kali 9 Sama Dengan 72 Nah Di Garis Yang Keempat Di Baris Bawah Bawah Baris 4 1 Kali 9 Sama Dengan Pasit 9 Ya Garis 5 13 Kali 9 Lagi Sama Dengan Hasilnya Tersama Dengan Yang Tadi 117 117 Lalu Di Garis Yang Keenam Sama 13 Kali 9 Sama Dengan Hasil Sama 117 Sekarang Garis Yang Ketujuh 1 Kali 9 Hasilnya Pasti 9 Sama Dengan 9 Nah Baris Yang Terakhir Yang Kedulapan 4 Kali 9 Sama Dengan Terakhir Kali 9 36 36 Jadi Di Garis Yang Ke 8 4 Kali 9 Sama Dengan 36 Oke Nah Sekarang Kita Hitung Tambah Dari 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 Hasil Pekalian Tabi Jadi 117 Ditambah 189 Ditambah 72 Ditambah 9 Ditambah 117 Ditambah 117 Ditambah 19 Dan Ditambah 36 Silahkan Anda Tambahkan Dan Jumlahkan Berapa Semuanya Hasil Biar Ditayang Pake Excel Pak Kemarin Laktu itu Saya Coba Pake Excel Excel Nggak Mau Tayang Disini Pokoknya Jadi Ada Di Sayang Itu Dari Luayah Jadi Biar Nggak Penasaran Kayak Laku Romah Hirama Sejumat Di Jadi Pemasaran Haleluya Pada Malah Ini Akhir Tegas Ya Semuanya Oke 117 Tambah Ya Tambah 189 Tambah 72 Tambah 9 Tambah 117 Tambah 117 Tambah 9 Tambah 36 36 36 Sama Dengan Ya Iya Wih 36 66 66 Ada yang Beritanya Nggak Pak Mungkin Kenapa bisa Bilangan 666 Ini muncul Ya Iya Itu Tidak Tidak Saya Kali 9 Semuanya Pak Iya 9 Berarti Angkanya Ada Di Kita Harus Tahu Dari Mana Angka 13 Dari Mana Angka 21 Dari Mana Angka 8 Dari Mana Angka 1 13 13 14 14 Karena Perkaryanya Itu Tetap Sama Saya Tarikan Semuanya Pak Jadi Kocinya Itu Rasanya Itu Ada Di Angka 13 21 8 1 13 13 14 Betul Pak Kira-kira Ini Angka Dari Mana Asalnya Apakah Dari Pekalongan Atau Pegal Oh Tidak Saya Saya Ngerjain Lagi Ngerjain Lagi Karena Supaya Kita Bijaksana Karena Orang Bijaksana Itu Tidak Emosi Jadi Supaya Bijaksana Kita Pengen Tau Dari Mana Angka 13 Dari Mana Angka 21 Dari Mana Angka 8 Sampai Angka Yang 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 Menulis Lagi Menulis Lagi Huruf Ya Huruf Abjat Abjat A B C D Sampai Z Tetapi Direnggang Menggangin Jadi Tapi Anda Menulis A Itu Abjat Ke Satu B Bawanya Dua C Tiga D Empat Sampai Z 26 Gitu Silahkan Tulis Tidak Tulis Tidak Tidak Nanti Apat A Itu Habit Habit Satu Habit Ke Satu B Habit Kedua Jadi A Bawanya Satu B Bawanya Dua C Tiga Sampai Z 26 Tidak Tidak Bawanya Tidak Tidak Pendeta Reone Melahkulkan Satu Bekasih Yang Mungkin Di rumah Juga Penasaran Atau Belajar Nah Ini Ibaratnya Tabir Tuhan Yang Tuhan Bukakan Kepada 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 Kita Pada Waktu Itu D Tidak 15 sehingga kita bisa mengetahui siapakah anti-Krisis sebenarnya. Sudah Pak? Belum. Oh belum. Maklum, kita belajar lagi. Bekutu, SD. Bekutu, SD. Kombali beskua dasar. Kenapa? Karena ini dasar iman kita. Supaya dasar iman kita itu tidak goyah. Tidak terombak ombing. Ini Gender State University. Ya Pak, ya HPJ dia 26 ya, ya oke, saya berkasih, saya berkasih juga menurut saya kan, bagikan, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, oh ya, kuning ya Pak, kuning, kuning ya, kuning kelihatannya, kuning, ya, Oke, sekarang saya mau tanya kepada, angka 13 jatuh di huruf apa, jatuh di abjad apa, angka ke-3 M, oke, tulis M Pak, yang gede, Angka 21, jatuh di angka huruf apa, 21 itu U, U, oke, tulis U, Pak, Angka 8 jatuh di update berapa, Pak, 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 Ya, angka 8 H ya Ya, angka A1 jatuh di update apa, Pak A A, oke, tulis U, A Angka 13 lagi jatuh di update apa, Pak Angka M Yang bawahnya 13 lagi, yang bawahnya kan 13 lagi itu ada 23, tapi M kedua-duanya ya? Iya, M. Iya, oke. Angka satunya jatuh di update apa-apa? Nah, angka empatnya jatuh di update apa-apa? Angka empat ya? D. D, oke. Tulis D ya, Pak. Bantai apa, Pak? Dapakan namanya, Pak. Mu'amad, ya. Mu'amad. Sudah jelas, Tuhan mengeluasannya, dia anti-Kris, gitu. Tetapi bukan hanya mereka satu yang anti-Kris, siapapun yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, mereka adalah anti-Kris. Mau itu hambat Tuhan, mau itu pendeta, mau siapa, kalau misalnya dia menyangkal anti-Kris. Dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Tapi, kunci yang sebenarnya itu, makanya nyamu akhir-akhir yang tadi, dikatakan Nabi Nabi palsu, Mesies-Mesies palsu, penyesat, pendusta, yang mendapatkan wahyu dari mereka berdosa yang menyamar menjadi mereka terang, yang mereka berdosa yang dibuat dalam dua goa, yaitu adalah kris. Siapa sih anti-Kris simbol 666, siapakah simbol itu? Ya itu tadi namanya. Makanya, ayatnya jumlah ayat juga enggak sama, gitu, 666, gitu. Waktu itu, ketika saya diberikan visi tentang hitungan ini, gitu, bilangan-bilangan ini, karena saya membacanya, saya begitu penasaran, gitu, Tuhan. Nah, ini kan saya harus menghitung, nih, karena Tuhan bilang, ini adalah bilangan seorang manusia, jadi saya harus tahu nih, manusia ini siapa, nih, siapa nih, siapa yang menjadi anti-Kris, gitu. Oke, saya hitung aja, iseng-iseng saya hitung, sambil berdoa, Tuhan, tolong kasih hikmat, tolong kasih hikmat. Akhirnya, saya mendapatkan angka 13, dosa 18 dari Tuhan menghilangkan saya supaya menghitung abjad-abjad daripada abjad-abjad semua, begitu, berpunang abjad ini, gitu. Lalu, saya tanya lagi, Tuhan, ini bagaimana saya menghitungnya? Lalu, Tuhan memberikan satu visi kepada saya, hitung dengan angka terbesar, dikalikan dengan angka yang terbesar. Pertanyaan saya, Bapak Leo, dalam kalkulator, angka paling besar itu angka berapa? Dalam kalkulator, angka paling besar, kalkulator, angka berapa, Pak? Angka 9. Angka 9, habis 9, 0 lagi. Berarti angka yang paling besar adalah angka 9. Karena kalau misalkan sudah angka 9, akan membalik lagi, 1, 0, 10, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ketika dia mencapai lagi 9, 19, dia balik lagi, 20, 21. Jadi, angka terbesar itu adalah angka 9. Ketika itu, Tuhan memberikan saya visi, kalikan dengan angka terbesar. Itu doang ngomongnya, nggak ngasih tahu angka 9 yang paling gede. Jadi, Tuhan harus saya mikir lagi, angka 9 atau berapa, gitu. Apakah 2M, 3M? Ternyata, angka yang paling besarnya angka 9. Tuhan, saya kalikan lagi, jadi saya kalikan semuanya, sudah saya kalikan, saya sudah jumlahkan semua. Lalu, saya tanya lagi Tuhan, gimana lagi Tuhan? Lalu, Tuhan berkata, jumlah semua daripada, hasil daripada perkara tersebut. Saya jumlah semua. Ketika saya dapatkan hasil, hasil finalnya, disitu saya menangis, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya daripada antikris. Tuhan sudah menyelamatkan saya dari penyiasat. Tuhan sudah selamatkan saya dari seorang penusta. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi saya akan berjalanji. Saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu jadi saya. Saya nangis kepada Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ternyata baru kali ini saya menemukan suatu rahasia besar dalam wahyu 13 atau 14 ini tentang antikris, tentang orang yang selalu minta pesan. Makanya saya, oh, berarti tidak salah kenapa mereka selalu menghujat kita. Tapi tidak salah kenapa mereka selalu mengecek kita, menghina kita, mencegah kita, mencegah kita, mencegah kita, mengundur reja. Kenapa? Ya karena inilah enam-enam akarnya, Tuhan, terima kasih. Jadi begitu, Tuhan, terima kasih. Kenapa saya bisa mendapatkan nama ini? Karena dari saya, saya coba semua, Tuhan, terima kasih. Dari nama Adam, saya coba. Sampai bisa masih sampai Muhammad, itu saya tulis semua, saya hitung semua. Supaya apa? Supaya dapat, ini angka 666 gitu. Dari Adam, tidak dapat. Dari Noh, tidak dapat. Dari Daud, tidak dapat. Dari Abraham, tidak dapat. Dari Isa, apalah dari Isa, tidak dapat. Sama sekali. Yang dapatnya dari yang terakhir gitu. Saya bilang, wah, luar biasa, Tuhan, emang sekarang sudah mau membuka kertabir gitu. Walaupun kita sebagai penginjil, ini adalah suatu tantangan yang sangat besar bagi kita gitu. Kenapa? Karena kita nih tinggal di negara yang gimana ya, maksudnya disebut adil ya enggak, disebut keadil ya adil. Jadi, bingung saya juga gitu. Jadi, kita mau membangun reja, misalkan gitu. Jadi, gimana ya? Bingung gitu. Makanya, ini tugas yang berat bahwa kita sebagai seorang penginjil, ataupun kita semua yang kita mempunyai tugas sebagai seorang penginjil gitu, untuk mendapatkan kebenaran, kebenaran dalam hati kita, kebenaran Al-Quran. Maka, kalau dikasih saya, saya nanti tanggal mungkin awal bulan Agustus ya, kurang tahu tanggal 1 atau tanggal 5 gitu. Kita berangkat ke Papua, sebetulnya kita akan mulai di kota Jayapura nantinya. Kita akan menginjili, ya, bukan hanya saudara-saudara saya yang masih disebrang, bukan. Tetapi semua orang yang masih jauh daripada kehidupan Kristen, saudara-saudara saya. Kalau kita misalkan kita menginjil saudara-saudara saya yang masih disebrang, saya tidak akan menginjil mereka dengan injil, tetapi saya akan menginjil mereka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita menginjil saudara-saudara kita disebrang, kalau kita langsung duduk di depan mereka, kita bawa Al-Quran, wah, langsung alergi mereka. Tetapi kalau kita datang kepada mereka, kita bawa Al-Quran, yuk kita bahas Al-Quran, mereka akan duduk tenang. Tetapi kalau misalkan kita datang kepada mereka, kita tiba-tiba bawa Al-Quran, langsung alergi tidak tergantung, gitu. Tidak mau, gitu. Makanya, ini tugas kita, maksudnya, saya akan kembali ke dalam penginjilan secara langsung, gitu. Secara, ya, seperti dulu saya, ya, saya mungkin akan pelayanan seperti Darulung, kita andertom di bawah tanah, itu yang penting, kita bisa menenangkan jiwa mereka. Dan ini, saya mau, memohon bantuan hubungan dari seluruh berkasi, dan bantuan doa yang lebih penting buat kita dan tim, karena kita, ya, menargetkan, ya, tahun 2022, kita bisa selesai semua dalam menjalankan. Itu, tugas-tugas yang Tuhan amanahkan kepada kita semua sebagai ikut Tuhan Yesus. Makanya tugas kita sekarang adalah sebagai ikut Kristus, tetap kuat dalam Tuhan, tetap tegak, Anda menjadi ikut Kristus, itu bukan kesalahan besar yang Anda puji, tetapi itu adalah anugerah yang terbesar yang harus Anda jaga, yang harus, saudara-saudara, terima dengan iman Anda, itu jangan sampai Anda meninggalkan kesalahan mata yang sudah jelas-jelas pasti, dan benar-benar bisa itu adalah real dari Allah, real dari Bapak surga, dan roh Allah yang mengagam Tuhan Yesus, gitu. Ya, kiranya segi, hanya segi itu saja mungkin yang saya dapat bagikan pada malam hari ini, ya, mungkin ada pertanyaan atau apapun, intinya, saya tegaskan, saya ingin sampaikan kepada Bapak, Bapak Perdana Leo, saya bukannya takut tepat, atau apa, enggak, tapi, saya inginnya kita disaring kuat, memuatkan, saya ingin kita sering memuatkan, bukan untuk ini, tapi kalau misalkan, kalau misalkan ada yang mau debat, itu ya, problem, kalau misalkan itu, tapi ya, saya tidak, tidak apa, saya paling alergi sama debat-tebat, karena debat-tebat itu dengan, dengan apa ya, emosi, gitu, dengan emosi, luar-luar jahat, kuasa-kuasa gelap, itu bakal berotoritas, dalam perdebatan itu, gitu, dengan sesi, saya sampaikan ini, terserah mereka, kalau misalkan ini, kasih saja nomor WhatsApp saya, atau kalau misalkan ada, yang bisa, yang tidak puas dengan, apa yang saya sampaikan, silahkan, ke WhatsApp saya aja, daripada ke medis tersebut, kan, kita harus menjaga etika juga, karena, yang nonton ini, kan, bukan hanya karena, orang dewasa saja, gitu, pasti ada, ada anaknya, walaupun sudah di, ini, YouTube tidak bisa mendeteksi, yang bikin akun, ini dewasa, anak-anak, karena, YouTube ini, setiap pembuatan akun, belum ada verifikasi wajah, gitu, kalau ada verifikasi wajah, kan, diatang, gitu, oh ini, sudah dewasa, oh ini bocil, ini bocil, gitu, tapi, nggak, sudah gede, gitu, selanjutnya, saya serahkan kepada, Bapak Pendeta Leon. Ya, terima kasih, Pak, Ustadz Muhammad Ferdyansyah, ini, sangat disahinkan juga ya, beliau, apa, pelayanan, keluar ya, bakalan keluar, dan kita juga dukung, dia, di Papua ya, Pak, Pak Ustadz, yang ketemu, dari Papua, dari Papua, kita geser-geser, terus sampai ke barat, gitu, ya, sampai di Aceh, lah gitu, target kita, amin, amin, iya, ya, beliau, live-live terakhir inilah, ya, di gereja YouTube, ya, live terakhir, terakhir, 2021 kan juga lumayan lama, ini, ya, nunggu, nunggu berapa bulan lagi, ya, mungkin nanti kalau saya bisa, saat layanan, kalau tidak akan, sinyal bagus, atau apa, ya, mungkin saya akan, WhatsApp, nunggu berapa bulan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!